bismillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian yang dirahmati Allah pada video kali ini kita akan membahas tentang wasiat dari orang tua agar tidak menjual harta peninggalan beliau setelah wafat jadi bunyi pertanyaannya gini bagaimana kalau justru calon pewaris yang berpesan supaya harta peninggalannya tidak usah dibagi tapi dikelola bersama oleh anak-anaknya jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah ketika ada orang tua yang berpesan sebelum meninggal dunia maka secara umum itu masuk dalam bab wasiat hanya masalahnya wasiat yang dilakukan orang tua dengan bunyi nanti ketika saya meninggal dunia semua aset kekayaan saya semua harta peninggalan saya jangan dibagi artinya jangan pernah membagi itu sebagai bagian dari harta waris tapi biarkan saja cukup kalian hanya boleh mengelola tapi tidak boleh menjual tidak boleh membaginya kepada semua ahli waris nah ini sebenarnya teman-teman sekalian pesan semacam ini termasuk bagian dari contoh pesan atau wasiat yang salah karena ini merupakan wasiat yang salah maka sebagai ahli waris tidak boleh menjalankan salahnya wasiat yang seperti ini artinya apa? kalau nanti ada anak yang mendapatkan wasiat yang salah seperti ini maka ketika peninggalan orang tua ya sudah abaikan saja pesan itu namun kemudian semua harta waris tadi dikelola, dibagikan sebagaimana pembagian pada hukum waris nah nanti pertanyaan kan seringkali gini ketakutannya itu apa kita tidak berdosa ketika tidak menjalankan wasiat orang tua? berdosa jika wasiatnya benar tidak melanggar aturan syariat tapi kalau pesan orang tua itu salah wasiatnya tidak benar maka ketika ada anak yang tidak menjalankan wasiat itu justru anak ini berperan menyelamatkan orang tua dari kesalahannya jadi kalau bicara tentang dosa dan pahala justru anak yang tidak menjalankan wasiat yang salah dari orang tua itu dia mendapatkan pahala dan sekaligus menyelamatkan orang tua dari kesalahan wasiat tadi karena pada prinsipnya setiap harta yang ditinggalkan oleh almarhum apapun jenis kekayaannya disitu ada ahli warisnya maka yang wajib dijalankan adalah membagi harta waris tersebut sebagaimana yang dituntunkan oleh syariat Islam baik di dalam Al-Quran yang Allah jelaskan maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW artinya ketika kita tidak menjalankan wasiat karena wasiat yang salah maka kita sebagai anak tidak berdosa namun justru bisa mendatangkan pahala karena kita menyelamatkan orang tua kita dari kesalahan yang mereka buat demikian aku luku lihata Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati